Setelah bisnis besar, tes PCR. Saya mendapatkan informasi dan guna kita. Terdapat peningkatan sampah dari petanggung. Pemenemukan keseluruhan pemerintah. Pandemi COVID-19 menghasilkan krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Lalu, gimana cara kita mengatasinya? Mau tahu? Yuk simak video kali ini! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Wigerakil Sambogano. Kali ini saya akan membahas topi yang sangat menarik nih. Yaitu mengenai krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Aturan dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 tentunya menimbulkan banyak sekali polemik dari permasalahan ekonomi, sosialisasi, dan lingkungan. Menurut data dari Liputan 6, bahwasannya, serampah plastik seperti stereofong, kardus, meningkat dari 27% hingga 36%. Wow, banyak sekali bukan? Berikut adalah contoh kecil untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan lingkungan di tengah pandemi. Check it out! Yang pertama, melakukan kegiatan koruptif di dalam rumah. Jika dulu kita tidak terlalu acuh terhadap lingkungan rumah, dengan kebijakan stay at home ini memaksakan kita memperhatikan kebersihan rumah, melakukan olahraga, dan juga membaca secara terakhir. Yang kedua, bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam perbedaan sosial, terkadang kita bisa menyinggung perasaan orang lain. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi menyebabkan orang lain menjadi lebih sensitif. Hal ini bisa dicegah dengan kita lebih bijak dan menumbuhkan rasa simpati dan mengingati dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap sisi kemanusiaan, kita juga harus peduli terhadap sisi lingkungan. Seperti berkebun, pemilihan sampah organik dan non-organik, melakukan decluttering, dan juga kita bisa menjaga penumpukan sampah plastik akibat pembelian makanan online dengan memasak makanan sendiri. Hal ini juga menempatkan efek yang sangat baik terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Nah, demikianlah langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan lingkungan di tengah pandemi. Oleh karena itu, Marilah setarikan bumi Layarkan kapal kemanusiaan di tengah pandemi.